Suasana meriah terlihat di lapangan Pancasila, Kota Palopo pada lomba olahraga tradisional menyambut peringatan hari ulang tahun ke 79 Republik Indonesia yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo. Puluhan peserta nampak antusias dalam mengikuti berbagai lomba tradisional yang digelar. Acara ini diikuti berbagai organisasi perangkat daerah dan Forkopimda Kota Palopo yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 peserta. Lomba-lomba seru seperti lari karung estafet, bakiak putrah, estafet air, dan estafet saru menjadi daya tarik bagi para peserta maupun penonton. Teriakan semangat dan sorak-sorai penonton semakin menambah sumarak suasana perlombaan. Para peserta tampak begitu antusias mengikuti setiap lomba. Rosida, Ketua Panitia Pelaksana, mengungkapkan rasa syukurnya atas antusiasme dari seluruh peserta. Selain menyambut peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kegiatan ini juga dalam upaya mempererat silaturahmi antar OPD dan Forkopimda di Kota Palopo. Untuk tahun ini kami adakan lomba, ada 4 jenis lomba yang kami adakan. Itu untuk tingkat BUMN, BUMD, Instansi Vertical, dengan OPD-OPD yang ada di Kota Palopo serta Universitas yang ada di Kota Palopo. Alhamdulillah, untuk tahun ini kami tadi itu ada sekitar 40-an, 40-an lebih peserta yang ikut ambil bagian untuk mereka mendaftar untuk sebagai peserta. Salah satu lomba yang paling menarik perhatian adalah Lomba Bakiak Putra. Para peserta harus bekerja sama dengan baik untuk menggerakkan bakiak yang cukup berat. Lomba ini tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kekompakan tim. Puncak acara lomba tradisional ini akan ditutup dengan malam ramah tamah yang akan digelar di rumah jabatan Wali Kota Palopo pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang. Pada acara ini, para pemenang lomba akan menerima hadiah dari Panitia. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.